ini ada cuci mobil ya seperti inilah guys suasana sore hari di halo guys berjumpa lagi dengan saya Adhita Gontek jadi di video kali ini saya mau jalan-jalan guys di sore hari di belakang tempat tinggal saya bekerja jangan lupa like, share, dan subscribe jadi ini tangganya ini belakang tempat kerjanya pas ada gede keling guys gede bahan-bahan pokok seperti gede runcit turun tangga jadi rata-rata bangunan disini itu dua lantai lantai dasar lantai satu sama lantai dua tempat saya suka lantai jurang oke saya ajak jalan-jalan tempat kerja saya itu di sana ini banyak jualan ada nasi kato ada apa namanya bakso ada kue-kue kue-kue di sana itu perkampungan guys mari saya ajak ke dan lihat perkampungan disini di sana juga ada kete keling jadi belakang tempat kerja saya seperti ini guys kete keling kalau jualan ini wasnah dari depan jalan-jalan jalan-jalan guys nah ini ya seperti inilah suasanaan sore hari guys mulai sedikit ramai lah karena mau makan malam ya oke disini itu mayoritas kendaraannya itu anu guys apa namanya mobil oh ini ada pedai baru lagi baru tahu saya guys ini baru buka ini pohon tanamakanan ya ada sticker ya kita pergi perkampungan nah di tempat tinggal saya tadi dan sini ini sudah perkampungan guys saya tunjukkan sudah perkampungan seperti di Indonesia lah di rumah-rumah warga nah sini nah jadi ini perkampungan mulai perkampungan warga guys jadi apa namanya perumahan-perumahan tempat tinggal orang Brunei seperti ini biasanya saya cari belut di selokan-selokan segini guys rencananya nanti malam saya juga mau cari belut sama pangkarepet ini rumah orang Brunei seperti ini guys jadi perumahan-perumahan orang Brunei seperti itu guys kalau di Brunei ini tidak macam kalau di Indonesia di perkotaan jadi sama tetangganya mungkin tidak seperti di kampung kalau di kampung seperti kampung saya maksudnya main ke rumah tetangganya ngobrol-ngobrol kalau di sini macam jarang seperti perkotaan kalau di Indonesia pun kalau di perkotaan seperti itu kalau tetangganya semua pada kerja jadi tidak seperti di kampung oke kita lanjut lagi ya keliling-keliling kampung oke kita lanjutkan kalau rumah orang kayanya seperti ini guys ini termasuk rumah orang kaya ini bagus juga ini jadi kalau di sini kalau satu rumah empat orang mobilnya juga empat bagus satu-satu sini itu termasuk apa ya kota tapi maksudnya pohon-pohon hutan-hutan itu masih banyak kalau di Indonesia kalau namanya perkotaan cari perhutanan macam ini susah ini juga rumahnya ini banyaknya rumahnya gak tahu sih kita keliling-keliling perkampungan belakang tempat tinggal saya di Brunei seperti inilah seperti di suasana di desa di banyak pohon-pohon tapi bedanya disini tidak terlalu banyak orang berkunjung ke rumah tetangganya karena semua pada sibuk kerja ini saya cari belut di sini di selokan selokan ini mungkin banyak sudah jadi seperti ini guys perumahan di tempat orang Brunei tinggal ini ada pembangunan gak tahu apa ini semacam apa ini ya bangunan jadi bangunannya itu apa ya seperti ini klasik ya bangunan klasik jadi bangunannya itu khas ini jadi mulai rame orang-orang naik mobil karena mau jam makan malam setengah 6 sekarang jamnya mau jam makan malam biasanya jam 6 setengah 7 itu ramai orang lewat ini ada cuci mobil ya seperti inilah guys suasana sore hari di rumah-rumah orang Brunei belakang tempat tinggal saya ya kalau boring di Stabos saya saya di Stabos saja saya juga jalan-jalan oke guys jadi saya mau kembali ke Stabos lagi karena mau malam juga saya belum makan mau makan guys yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis oke jadi ini mau balik ke Stabos lagi guys jadi masih hutan-hutan juga guys banyak pepohonan kalau di maksudnya jalan kesini jalan ke perkampungan terus halus sana jalan ke maksudnya tempat kalau mau cari makan cari anu semua jalan kesana guys pusat perbelanjaan lah tepat seperti ini rumahnya orang bunay guys bergunanya apa ya rasik apa-apa namanya ini sini pun bersih sampah tidak berserakan kita nah ini jadi mulai dari sana ujung sana itu bangunan baru sampai ke ujung kalau bangunan saya ini sampai ke ujung sana itu maaf ya sebab ini kalau kede runcit seperti ini jualan sayur jualan sembako jualan lain-lain lah macam-macam ini apa namanya berawan guys jadi mau hujan mungkin dari pagi hujan terus ini sudah mulai gelap pukul pukul masih terang guys oke guys mungkin cukup sekian video dari saya lain kali kita sambung lagi jalan-jalannya mungkin lebih jauh lagi lah saya jalan-jalan di belakang-belakang tempat tinggal saya yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati